Cepat lebih bagus, sop, cepat lebih bagus, kan mohon, hop, hop, bikin raka, good raka Kalau saya pengennya anak-anak ini dari usia segini dia berani, pada saat dia pegang bola dia seperti jagoan, dia berani, dia berani Kalau anak-anak segini dia besok mau datang ke lapangan lagi buat pelatih itu udah sukses dia ngelatih Kalau buat saya seperti itu Kalau memang sepak bola dulu memang iya, gak bisa dijadikan pekerjaan Kenapa? Karena masih banyak aturan-aturan yang belum bisa mendukung pemain itu, bisa terjamin Sekarang tuh seorang pekerja sepak bola sudah menjanjikan Kalau di SSB itu kan visi dan misinya yang pertama adalah dia menciptakan seorang pemain bola Kenapa penciptakan pemain bola? Karena dia bukan klub Jadi siswa-siswa ini adalah bosnya Karena dia yang bayaran, kita yang dibayar Jadi kita gak bisa mempunyai, selama dia mau main ke SSB mana kita persilakan Cuman ada aturan main namanya ADRT, aturan-aturan dalam yang gak boleh dilanggar Contohnya ya banyak pemain-pemain yang sudah kita ciptakan lah, ya kan kita buat dia sebagai pemain yang bener-bener punya nilai untuk dijual Kalau untuk target, pasti Yang pertama sekali kalau anak-anak segini kesabaran Ada anak tuh yang gak bisa kita ngomong keras Misalnya kalau kita agak keras, dia merasa dimarahin Terus yang kedua juga ada yang daya tangkapnya agak lemah Ada orang yang kita kasih sebentar, dia bisa Tapi ada juga yang mesti berulang-ulang Ya kita perlahan-lahan, kita anggap dia itu seperti teman atau kayak anak sendiri Kalau saya lebih contoh gitu, kita basic levelnya dulu yang kuat Saya usahakan anak-anak yang usia 12 ini percayaan dirinya yang penting Jadi mereka pada saat mereka main bola tidak ketakutan Kebanyakan kita setiap pegang bola, anak-anak itu seperti takut-takutin Ya misalkan ada pemainnya anaknya lagi pegang bola Pasing, pasing, awas, awas Kalau kita kan gak tenang, kalau bisa lewat Kalau kata saya, bahasa saya gitu, ditakut-takutin Kalau saya pengennya anak-anak ini dari usia segini dia berani Pada saat dia pegang bola dia seperti jagoan, dia berani, dia berani Dua anak-anak segini pegang bolanya mesti kuat Kepercaya dirinya mesti tinggi Jadi dimana aja dia main, insya Allah dia bisa Jangan mencoro, Jemre! Jangan mencoro, Jemre! Siapa kita Indonesia? Pas itu pengembangan skill Nah, pas itu pengembangan skill ini Usianya itu dari 12 sampai 14 tahun Sampai 16 tahun malahan Nah, itu fase-fase yang riskan Karena apa? Karena yang pertama itu di usia segitu Usia lagi pengen coba-coba Ya kan? Mau cari suasana baru Nah, kalau andai seorang pelatih tidak bisa menjaga gairah Pemainnya, siswanya untuk tetap berlatih sepak bola Dia akan pergi Nah, jadi butuh rangkulan ekstra Butuh perhatian ekstra untuk merangkul usia seperti itu Pada saat dia sudah bosen ataupun dia jenuh bermain bola Karena materi yang dilapdi Sampaikan seorang pelatih hanya begitu-begitu aja Pada saat dia masuk titik jenuh Dia akan mencoba untuk yang lainnya lagi Berimprovisasi Kalau anak-anak segini dia besok mau datang ke lapangan lagi Buat pelatih itu udah sukses dia ngelatih Kalau buat saya seperti itu Hari ini dia datang latihan Berarti kita ngelatih kemarin udah sukses Dia seneng lagi, dia seneng lagi Jadi kebanyakan kita usia segini mereka sudah ditargetkan menang Pada akhirnya anak ini udah dilatih main bola Kadang-kadang curi umur, segala macam Tidak diperhatikan kemampuan secara individu Tapi kalau buat saya Kemampuan individu mereka lebih berharga daripada kemenangan pada saat ini Karena mereka juara saat ini Belum tentu nanti 16-17 mereka bisa juara lagi Tapi kalau mereka basic levelnya kuat Sekarang nggak jadi apa-apa Kita nggak tahu nanti 16-17 mungkin bisa jadi pemain dunia Kalau sudah memiliki Udah pasti pengen mencintai Jadi kecintaan saya sama usia yang saya pegang ini Di satu sisi memang ada anak saya Di satu sisi kalau saya bisa merangkul pemain di usia itu Terus dia nggak macam-macam Apalagi sampai ada yang berhasil Karena di usia U16 ini adalah jenjang awal dia masuk di Elite Pro Jadi semua liga yang ada di Indonesia ini Dia harus punya namanya Elite Pro Elite Pro ini dimulai dari usia 16 tahun Ada Elite Pro 16 tahun Ada 18 tahun Dan ada 20 Kalau memang sepak bola dulu Memang iya Nggak bisa dijadikan pekerjaan Kenapa? Karena masih banyak aturan-aturan yang belum bisa mendukung pemain itu Bisa terjamin Bahwasannya dia memilih pekerjaan sepak bola Nah tapi untuk tahun-tahun yang sekarang ini Yang kita sudah juga tahu Kita juga bisa akses di internet Di media-media yang lain Bahwasannya sekarang tuh Seorang pekerja sepak bola sudah menjanjikan Jadi dia bisa menjadi pegangan hidup Dia bekerja di sepak bola Kalau seorang pelatih di usia pembinaan seperti saya ini Karena di sekolah sepak bola Brandnya sekolah sepak bola Jadi kalau dia orientednya Mandela Mani Nggak akan ketemu Saya senang kalau datang ke lapangan Udah lepas Tanda dengan anak-anak Kadang-kadang saya ikut main juga Itu kendalanya Alhamdulillah yang penting sehat Cepat Saya kebetulan saya senang sama Indra Sapri Yang pernah megang nangani UN19 Disiplin Terus juga Apa ya Dekat dengan pemainnya Bisa merangkul pemain Kalau untuk coach yang dari luar Saya suka Jinedine Zidane Kenapa sih suka Jinedine Zidane Yang pertama Saya tahu filosofinya dia Terusnya riwayat dia dari main bola Terus pegang tim yang saya juga suka Real Madrid Kebetulan kita ada juga Ada sekarang yang lagi di keeper ya Kalau nggak salah Di Kerasia ya Si M.Dimas Usia 16 Ada juga yang kalau nggak salah Ada di Mitra Keeper ya Liga 2 Jadi ada juga Nanti kalau ada flexi yang agak besar-besar Nanti ada yang salukan Dan Alhamdulillah tim saya kemarin Sebelum pandemi Saya juara Liga Ascot Jakarta Barat Kita juara Terus kemarin Belum lama nih Pada saat masa pandemi juga Di Tanggerang Junior League Kita selesai di peringat keempat Harapan pastilah ada Nggak mungkin seorang pelatih Nggak punya harapan Ya kan Karena seorang pelatih itu kan Adalah nakoda Dia pengen armadanya dia itu Berlabu Sesuai dengan keinginan Pasti harapan ada Harapan saya itu Kalau di 16 Yang pertama Jangan batasi Kemampuan pemain bola Jadi Banyak ada kepentingan-kepentingan Mungkin mas-masnya juga Harus tahu juga Ada kepentingan-kepentingan Yang mengorbankan Skill-skill Ataupun Kemampuan dari seorang Pemain yang Di bawah 16 tahun Ya Karena ada kepentingan Contohnya nih Ada beberapa Siswaji kita juga Termasuk anak saya juga Yang pada saat dia mau Melaju ke Bapak yang lebih bagus Ternyata Dibatasi dengan Oriented money Yang harus bayar sekian Yang lebih itu Harapan saya itu Tolong yang kayak gitu Sudah dihapuskan lah Sudah jangan diberlakukan Jadi tolong Seluruh para Manager Pelatih-pelatih Yang lebih berlisensi Di atas Itu pada saat Memegang tim Ada open seleksi Jangan lagi ada Titip-titipan Pemain Jadi bener-bener Pure, murni Berdasarkan kemampuan Pemain itu Masih Kerap ditemukan Kayak gitu ya Banget Banyak Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton